Gubernur Jawa Tengah Genjar Planowo Kamis 20 Juli membuka dan meresmikan Soropadan Agro Festival 2 yang dikelar di Soropadan Agro Center Kecamatan Pengsurat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk mendorong kemajuan petani milenial, Genjar Planowo menggagas pengolahan dan produksi pertanian dikolaborasikan dengan teknologi. Genjar juga telah mengupayakan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan petani di Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2019 tentang perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu, melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan, Genjar juga telah melaksanakan pelatihan manajemen agribisnis petani milenial yang diikuti petani budaya dan kelompok tani. Hingga kini, program tersebut telah melahirkan empat anggotan petani milenial di Jawa Tengah. Jika pertanian sudah mengintroduksi teknologi, maka anak muda ini akan tertarik, sehingga terjadi percepatan teknologi pertanian. Genjar meyakini petani milenial akan banyak yang lahir jika dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam memberikan pendampingan. Ya setidaknya temanya sekarang generasi milenial yang mau bertani, maka tadi saya ajang ngobrol lima anak muda, spiritnya bagus. Satu sekolah di Kementan ya, jadi ya Kementan punya lah apa namanya sekolah untuk mendidik mereka. Dan tentu saja masih banyak semangat anak muda, hanya kita mesti merubah switching apa mindset ini bahwa pertanian selama ini prakteknya tadi ya karena kepepet. Maka sekarang tidak boleh ada ilmu kepepet, mesti disiapkan betul. Dan rumusnya tadi dari penyuluh bagus banget, Pak teknologi, Pak gak ada yang lain. Maka kalau kita mengintroduksi teknologi kepada sistem pertanian kita, maka anak-anak muda ini akan tertarik. Dan memang sudah saatnya percepatan teknologi pertanian. Hingga kini jumlah petani milenial di Jawa Tengah pada tahun 2019 selalu sebanyak 975.600 orang atau 33,7 persen dari 2,88 juta petani di Jawa Tengah. Di mana 57.600 diantaranya merupakan lulusan sarjana. Sementara itu terkait persoalan pupu, Ganjar menyebutkan harus ada komitmen bersama antara seluruh stakeholder agar daerah tidak mengalami kekurangan pupu. Ganjar juga menggalakan pupu organik untuk lebih banyak diolah dan diproses para petani milenial maupun kelompok tani agar kemandirian petani dan kedaulatan pangan dapat terus terjaga. Sebagai informasi, Surupadan Agro Festival digelar pada tanggal 20 hingga 24 Juli 2023 dengan tema Regenerasi Petani Jateng Menuju Kedaulatan Pangan Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.